Badan Pusat Statistik Tabalong mencatat, pada bulan September lalu Kota Tanjung mengalami deflasi sebesar 0,28 persen. Dengan deflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 1,85 persen. Komoditas dominan penyumbang deflasi yakni cabai rawit sebesar 0,11 persen, tomat sayur 0,1 persen, bawang merah 0,08 persen, cabai merah 0,05 persen, dan jagung manis 0,04 persen. Kepala Badan Pusat Statistik Tabalong, Tri Agus Budi Prihanto menuturkan, banyak faktor yang mempengaruhi deflasi dan inflasi, misalnya seperti faktor cuaca yang menyebabkan terkendalanya pengiriman kelompok bahan makanan tertentu yang didatangkan dari luar Kota Tanjung. Banyak yang sebenarnya mempengaruhi yang menyebabkan cuaca mungkin gelombang. Gelombang di laut kan sering terjadi, itu transportasi untuk mengangkut barang tertahan di tengah laut karena nggak bisa merapat di dermaga. Nah itu akan, istilahnya nggak lama ya, akan beberapa saat akan mengalami perubahan harga. Selain itu Agus menyebutkan, komoditas penahan inflasi pada bulan September yakni akademi atau perguruan tinggi 0,10 persen, nasi dengan lauk 0,07 persen, daging ayam meras 0,07 persen, rokok retek filter 0,02 persen, dan kacang panjang 0,01 persen. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.